Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Sintang Game Di video kali ini teman-teman kita akan update lagi PS 2021, PS4 buat teman-teman semua Dan buat teman-teman yang baru datang saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan channel Sintang Game Jangan lupa kalian subscribe, like, share, komen ya teman-teman Jangan lupa loncengnya teman-teman bunyikan supaya tidak ketinggalan dengan update-update video yang terbaru dari Sintang Game Oke teman-teman sebelum kita update PS 2021, PS4 ini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang PS 2021, PS4 kali ini ya teman-teman Nah di video kali ini teman-teman saya akan menyediakan file RAR nanti teman-teman bisa ekstrak menggunakan 7-zip juga atau RAR terbaru ya Di PC atau di laptop juga teman-teman bisa ekstrak Karena itu yang saya lakukan agar tidak error filenya teman-teman Karena kemarin teman-teman banyak bertanya kenapa filenya setelah di ekstrak itu error Mungkin teman-teman belum ekstraknya menggunakan RAR terbaru atau 7-zip di PC ya teman-teman Dan saya recommended kalau buat teman-teman untuk ekstrak file itu lebih baik di PC ya Oke teman-teman dan kali ini saya juga akan menjelaskan Teman-teman banyak yang bertanya juga dengan JRC-JRC dan kids dari tim-tim ofisial yang belum diperbarui ya teman-teman Itu sebenarnya bukan belum diperbarui teman-teman tapi memang tidak bisa di edit ya Karena itu adalah tim ofisial teman-teman seperti Juventus, Arsenal, Manchester United Dan disitu kita mengedit JRC terbarunya ada di JRC nomor 4 ya Supaya teman-teman paham semua disini dan Oke teman-teman kita langsung masuk ke videonya ya Oke teman-teman kali ini kita sudah masuk ke tampilan videonya ya teman-teman Dan kita langsung masuk ke menu kick off ya teman-teman Untuk teman-teman lihat JRC-JRC yang ada di PS4 kali ini teman-teman di PS2021 Dan supaya teman-teman paham ya JRC-JRC yang telah di update oleh Sintang game kali ini Oke ini kita confirm aja Nah teman-teman untuk menggunakan optian file ini teman-teman wajib menekan tombol R3 seperti ini Ya dan teman-teman tekan off Dan teman-teman pilih off untuk mengaktifkan option file ini Oke teman-teman kita langsung di cek di Premier League Arsenal Nah teman-teman lihat juga Aston Villa ya kita lihat JRC-nya Pertama-tama kita akan ulas dulu JRC-nya teman-teman Nah JRC ini kan belum yang terbaru ya teman-teman Ini nomor 1 ya kita langsung ke nomor 4 aja Nah ini JRC Arsenal yang terbaru Dan ini yang bisa di edit adalah Aston Villa JRC home dan away-nya Ya ini Aston Villa ya teman-teman Ini teman-teman bisa lihat langsung Karena Arsenal ini adalah tim ofisial Jadi tidak bisa diubah JRC nomor 1, 2-nya teman-teman Yang bisa diubah adalah nomor 4-nya ya Sedangkan Aston Villa itu bukan tim ofisial teman-teman Oke kita cek lagi di klub yang lain ya Kita coba lihat lagi di Chelsea Crystal Palace Ya ini bukan tim ofisial jadi bisa kita edit ya JRC 1, JRC 2, JRC 3, dan JRC 4 Nah ini Chelsea dan Crystal Palace teman-teman Nah teman-teman lihat nih Nah ini nomor 1-nya ya Kita lihat nomor 2-nya teman-teman bisa lihat Dan ini nomor 2-nya ini nomor 3 Nah teman-teman bisa lihat nih Ya oke Sudah sip ya Sudah fix ini JRC Crystal Palace Teman-teman bisa lihat Dan teman-teman pasti tahu sebelumnya Saya sudah update ya di JRC Di part ke yang sebelumnya ya Ini JRC A JRC pemain-pemain Liga Inggris Sudah saya update ya Nah ini kita lihat juga JRC Manchester United dan Manchester City teman-teman Nah ini JRC-nya ya Sedangkan ini JRC nomor Yang bisa kita update cuma nomor 4-nya ya Kalau Manchester United Sedangkan Manchester City Itu 1, 2, 3-nya bisa di update ya teman-teman Nah ini 2-nya Dan ini nomor 3-nya ya teman-teman Nah teman-teman harus tahu Dan bisa membedakan mana yang ofisial dan mana bukan Nanti teman-teman bisa masuk menu edit Teman-teman bisa lihat disitu dimana JRC dan Klub yang bisa di edit ya teman-teman Jadi supaya teman-teman paham ya semuanya ya Dan kali ini sudah update-update terbaru ya teman-teman Nanti sebelum kita masuk ke menu importnya Kita lihat dulu JRC-JRC ini Nah teman-teman bisa lihat JRC-JRC ini Sudah banyak yang saya update ya Seperti West Ham juga sudah di kita update 4 vote Nah seperti ini ya teman-teman Nanti teman-teman bisa cek sendiri setelah teman-teman install Oke Nah ini dia JRC-JRC Di Liga Inggris Ya rata-rata sih sudah saya update ya teman-teman Itu kalau yang ofisial tetap nomor 4 teman-teman Nah oke juga kita lihat nanti JRC-JRC Di Liga Santan Layer juga sudah ya Seperti yang teman-teman lihat yang Di video-video sebelumnya Itu sudah saya update semua ya Nah masih sama sih JRC-nya dengan video-video yang sebelumnya teman-teman Ini JRC nomor 4 Ini JRC Inter Nah teman-teman bisa lihat nih JRC Inter nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 Nah ini ya JRC-nya Oke sudah siap ya teman-teman Dan kita cek juga Atletico Atletico dan Real Madrid nih Nanti teman-teman bisa lihat nih Oke ini Atletico dan Real Madrid ya Kita lihat nomor 2-nya Oke ini nomor 3-nya Teman-teman bisa lihat Dan ini juga nomor 4-nya Oke Nah ini dia ya teman-teman Nah nanti teman-teman bisa cek sendiri Sama dengan video-video saya sebelumnya JRC-nya sudah saya update semua Dan nanti kita akan lihat transfernya ya kali ini ya teman-teman Oke setelah kita Masuk di JRC-nya kita sudah lihat ya Oke kita langsung masuk menu editnya teman-teman Supaya teman-teman tahu Transfer-transfer terbaru dari Sintang Game kali ini Oke kita lihat transfernya teman-teman Transfer dari Arsenal kita lihat dulu Transfer dari Arsenal itu Kalau nggak salah ada pemain baru itu Namanya siapa itu TTT Kalau nggak salah itu Tomiyasu ya teman-teman Nah ini pemain baru dari Arsenal Tomiyasu sudah masuk Dan yang lain-lain Nah ini teman-teman bisa lihat Oke ini ya pemain-pemain dari Arsenal ya Oke kita lanjut lagi ke tim berikutnya teman-teman Tim berikutnya mungkin teman-teman bertanya Ronaldo sudah ada ke DMU Manchester United Dan teman-teman bisa lihat disini Sudah ada Cristiano Ronaldo Dan ya disini Ini adalah squad Manchester United ya teman-teman Nanti teman-teman bisa lihat sendiri Dan install di PS4 teman-teman semua Oke ini Manchester United yang seperti yang kalian lihat ya Terus teman-teman mau lihat apa lagi ya Teman-teman mau lihat Watford West Ham Nah ini dia Ini West Ham Ini Wolves Nah teman-teman bisa lihat ini Tottenham ya Tottenham Dan ini Manchester City juga teman-teman lihat Itu sudah update ya pemain-pemainnya Leicester juga ini Pemain dari Leicester Dan ini juga Leeds Leeds yang sudah masuk Disini ada Daniel James yang sudah pindah dari Manchester United ya Masuk ke Leeds United Nah ini teman-teman bisa lihat nanti transferan transfer yang sudah masuk Nah kita beralih ke Liga 1 teman-teman Oke Liga 1 ini teman-teman bisa lihat Angel Ini Angel ada sekit pemain yang sudah masuk ya Bordeaux juga sudah ada yang masuk sini Oke terus ini Breast Dijon dan Lileh Lileh juga ada yang masuk ya Lileh lupa saya namanya tuh Kalau tidak salah itu siapa ya Kita lihat lagi Monaco Ini Monaco Kita lihat Multiplayer Nantes Nice Dan ini Olympic Lyon Yang teman-teman kita bisa lihat disini Ada pemain yang baru masuk disini Kalau tidak salah ini Seridan Sakiri Nah teman-teman bisa lihat ini Sakiri Ada sudah masuk di Olympic Lyon Transfer dari Liverpool Dan disini juga ada Emerson ya teman-teman Emerson yang dari Chelsea Pindah ke Olympic Lyon Nah disini ada juga Enrique Ini Enrique pemain dari Brazil ya Sudah masuk disini Dan disini ada juga Boateng teman-teman Nah teman-teman lihat Boateng tuh matanya agak-agak sendu dan melihat ke bawah teman-teman Mungkin sebenarnya dia gak mau masuk Lyon Atau bagaimana Tapi ya sudah Sekarang sudah transfer Boateng Karena dia free transfer dari Bayerbunchen ya teman-teman Kita lihat disini juga ada Ebda Silva Oke Dan kita cek lagi ya Olympic Mersel Ini Olympic Mersel Cukup banyak yang masuk ke dalam Klub Mersel ya teman-teman Seperti Ini siapa-siapa ini Gerson ya Gerson Ini dari Dari Liga Brazil ya Kalau gak salah ini masuk ke Masuk ke Mersel Terus disini juga ada Gwendozzi ya Pemain dari Arsenal itu teman-teman Dan disini ada Web Saliba dari Arsenal juga Masuk juga di Olympic Mersel ya teman-teman Oke disini ada Paul Lopez juga Nah Setelah itu kita cek lagi yang lain ya teman-teman PSG Nah seperti PSG Seperti yang kalian tahu PSG ini sudah Banyak bintangnya ya teman-teman Disini sudah Gak perlu saya sebutkan lagi ya Teman-teman pasti tahu disini Ada Hakimi Ada Donnarumma Ya ada Wijnaldum Dan kemarin ada yang baru itu Kalau gak salah itu Nuno ya Nuno Mendes Nah Nuno Mendes ini sudah gabung di PSG teman-teman Oke Kita belum ada lihat juga Lionel Messi dimana ya Lionel Messi Oh disini teman-teman Nah ini Lionel Messi ya Lionel Messi dan kita lihat juga Sergio Ramos Nah ini sudah ada di PSG teman-teman Jadi teman-teman Jangan ragu ya Disini di Lens juga ada teman-teman Cuma saya lupa juga Nama-nama pemain-pemain yang baru masuk Di Lens ini ya Renes juga ini ada Saint Etienne ada Nanti teman-teman bisa cek Siapa aja pemain terbarunya Karena saya juga gak cukup kenal teman-teman Kemarin saya edit aja Transfer-transfer Seperti biasa ya Oke disini kita masuk ke Atalanta ya teman-teman Disini Squad dari Atalanta teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Di layar kaca teman-teman Nah ini pemain Atalanta Disini Empoli Juga ada ya Oke Disini Bolokna Nah ini pemain dari Bolokna ya Dan ini Kagliari ya teman-teman Kagliari Kagliari ini Kalau gak salah ini ada yang baru Namanya Kabalde Kita Balde Kalau gak salah ini dari Monaco ya Dulu ya Oke ini teman-teman bisa lihat Ini pemain baru dari Kagliari ya Kalau gak salah dulu Dia pernah bermain di Monaco kan Nah ini kalau teman-teman lihat Di Salernitana Ini ada Kalian dulu Salernitana ini Nah itu teman-teman Nanti bisa cek dulu Pemain-pemain terbaru ini Saya lupa disini Kalau gak salah ini Koli Bali ini baru masuk ya Salernitana ya Oke Oke setelah itu Kita cek lagi nih Fiorentina Ini main Fiorentina Dan ini Genoa ya Genoa Oke Genoa Elasperona Juventus Nah Juventus Kita cek dulu teman-teman Ini Buat penggemar Juventus Ini banyak juga nih Kita lihat dulu Disini ada Siapa yang baru masuk ini M.I. Hitaran Oke ini M.I. Hitaran ya Sama Locatelli juga baru masuk nih Baru masuk ke Juventus Dan ini M.Kain M.Kain yang dari Yang sempat bermain di Everton Dan PSG teman-teman Sudah masuk ini Dan sini ada Kayo Jorge Teman-teman Ini ya Pemain muda Dari Brazil ini Ya sudah masuk ke Juventus Oke Setelah itu Ini ya Squad dari Juventus ya Nah kita beralih lagi Ke Lazio Disini ada pemain baru Yang baru masuk juga Itu namanya Kalau nggak salah itu Pedro Ini ya Pedro sudah masuk ke Lazio Dan disini juga Philip Anderson Balik lagi teman-teman Ke Lazio Setelah kemarin bermain Di West Ham ya Nah kali ini Kita akan cek lagi Di Inter Sepertinya Inter ini Kalau nggak salah Ini ada Dumfries ya Dumfries yang baru masuk Nah ini Dumfries nih Pemain dari Belanda ini Teman-teman Sudah masuk ke Inter ya Dan disini ada Jeko Teman-teman bisa lihat Jeko sudah Hijrah dari Roma ya teman-teman Nah teman-teman Bisa cek lagi Ini pemain-pemain Dari Inter ya Dan jika ada yang kurang Ya teman-teman Nanti teman-teman Bisa edit transfer Aja sendiri teman-teman Jika masih ada yang kurang Ini Jekorea juga Sudah masuk Di Inter ya Oke Kalau ada yang kurang Teman-teman bisa Tambahkan sendiri Dan kita cek lagi Milan ya teman-teman Milan disini Ada Siapa ini Namanya Florenzi Ya teman-teman Nah ini Florenzi Sudah masuk Di AC Milan Dan disini Juga ada Balutore ya Ini Balutore Setelah itu disini Kalau gak salah Ada Ye Adli Ini salah satu Pemain dari mana Saya juga lupa Teman-teman Ya pasti dia sudah Masuk di AC Milan ya teman-teman Dan ada Satu lagi Teman-teman Kalau gak salah Itu namanya Junior Mesias ya teman-teman Ini transfer dari Kalau gak salah Ini dari Croton ya Croton Sudah masuk Dari Croton Masuk ke Milan Nah Oke kita cek lagi Tim-tim yang lain Teman-teman Ini Napoli Kita cek dulu Teman-teman Disini ada Malcuit ya Malcuit yang sudah Kembali lagi Ke Napoli Yang setelah Kemarin dipinjamkan Liga Perancis Kalau gak salah Saya juga lupa Ini Pemain dari Napoli Ini teman-teman Bisa lihat Dan disini juga ada Zambu Anguisa Nah Ini dia Zambu Anguisa Teman-teman Bisa lihat Dan kita Coba Lihat juga Di Roma Roma Kalau gak salah Disini Sudah ada Tami Abraham Oke Tami Abraham Sudah ada disini Dan Steve Zonzi Sudah balik Ke Roma Setelah kemarin Dipinjamkan Keliga Perancis Kalau gak salah Nanti teman-teman Bisa cek sendiri Data Transfer marketnya Di Google Atau di mana Teman-teman Bisa cek Nah Ini sudah semua Pemain dari Roma Teman-teman SM Rodop Juga sudah ada Buat teman-teman Yang Ngefans Sama dengan Klub Roma Oke Setelah kita Lihat juga Ini ada Sampdoria Teman-teman Yang sudah Transfer juga Ada sedikit Pemainnya sudah Transfer Di Sampdoria Sosolo Spezia Torino Dan Udinese Nanti teman-teman Bisa lihat Itu squad-squad Dari Pemainnya Dan di Seri BKT Juga disini Ada sudah Transfer Teman-teman Lihat nih Pemain-pemain Dari BKT Ya Nilai C Vicenza Monza Pescara Pisa Ordenon Regiana Regina Kroton Ini Kroton Spal Dan ini Parma Oke Parma disitu Sudah ada Glien Guki Buffon Oke Kita lanjut Lagi ke Eredivisi Oke Kita lihat Di Ajak 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 Ini Berguis Yang sudah Balik lagi Ke Ajak Sudah Masuk Ajak Lupa saya Pemain-pemainnya Ini Onana Kalau tidak Salah ini Onana Ini masuk Ke Ajak Pemain Terbaru Dari Squad Ajak Ini Oke Ini teman-teman Nanti teman-teman Bisa lihat Sendiri ini Ajak Kita lihat Juga Main dari AZ AZ Juga Banyak Transferan Kalau tidak Salah Ini Good Moonson Sudah Masuk Juga Oke Kita lihat Ini Ajak Sudah Masuk Ya AC AC Dan Ini Transfer Dari Venod Sudah Masuk Teman-teman Saya juga Lupa Groningen Juga Ada Herefon Dan Herakles Disini Kita Cek PSV Indoven PSV Disini Siapa Pemain terbarunya Saya juga Lupa Kalau tidak Salah Ini Dromel Ini Dromel Pemain terbarunya Oke Ini Squad Dari PSV Indoven Teman-teman Bisa Cek Serie Oke Kita Cek Di Liga Berikutnya Teman-teman Di Liga Berikutnya Ada Liga Nos Liga Nos Benfica Ada Transfer Juga Lupa Siapa Siapa Yang Telah Masuk Disini Samardis Samardis Pemain-pemain terbaru Dari Benfica Saya juga Lupa Pemain terbarunya Siapa-siapa Pasti Ini adalah Squad dari Benfica Yang terbaru Teman-teman Terus Kita lanjut Lagi Di Klub Porto Porto Seperti Teman-teman Lihat Disitu Transfer Transfer Sudah Ada yang Terbaru Beraga Dan Sporting CP Disini Sporting Sepertinya Ada pemain Dari Klub Liga Inggris Masuk Ke Sporting CP Kalau Tidak Salah Itu Siapa Namanya Teman-teman Kita Cek Dulu Kalau Tidak Salah Itu Esquotes Kalau Tidak Salah Esquotes Oke Dan Pablo Sarabia Ini Transfer Terbaru Yang Masuk Ke Sporting Inggris Pun Dari PSG Teman-teman Nah Kita Cek Lagi Di Liga Lain Mungkin Kita Bisa Lihat Celtic Celtic Disini Ada Pemain Yang Baru Masuk Juga Disini Kalau Gak Salah Ini Johad Sudah Masuk Di Celtic Teman-teman Sebagai Pemain Baru Di Celtic Terus Siapa Lagi Lupa 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 Saya Kalau Di Celtic Ini Kadembel Kalau Tidak Salah Oke Ini Teman-teman Squad Dari Celtic Sudah Kita Lihat Kita Masuk Lagi Liga Satu Ini Teman-teman Bisa Lihat Di Squad Alaves Niatetik Bilbao Kadits Espanyol LC Dan Di Sini Barcelona Nah Buat Teman-teman Yang kemarin bertanya Dimana Yusuf Demir Disini Sudah ada Yusuf Demir Teman-teman Yusuf Demir Oke Ini Yusuf Demir Yang telah masuk Ke Barcelona Teman-teman Oke Disini Daniel De Jong Sudah masuk Mencari 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 Siapa itu namanya Griezmann 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 Antony Griezmann Sudah balik lagi Ke ATM Jadi Buat Teman-teman Fans Barcelona Jangan Bekecil Hati Karena Teman-teman Masih Bisa Menggunakan Yusuf Demir Di Barcelona Karena Antony Griezmann Sudah Pulang Ke Real Madrid Pulang Ke Atletico Madrid Maksud saya Nah Teman-teman Bisa Lihat Dan Cek Sudah Masuk R De Paul Sudah Ada Disini Marcus Paolo Sudah Ada Disini Oke Sini Squad Esasuna Sevilla Real Betis Valencia Rayo Valicano Sociedad Celta Divigo Villarreal Oke Teman-teman Kita Cek Lagi Di Super League Nah Teman-teman Bisa Lihat Disini Besiktas Disini Banyak Pemain Yang Transfer Terbaru Juga Dari Klub Besiktas Ini Dan Mirajem Panik Panik Sudah Masuk Ke Besiktas Teman-teman Disini Juga Ada Batsoie Ya Batsoie Sudah Masuk Besiktas Juga Terus Javi Montero Ya Kalau Enggak Salah Ini Nah Ini Teman-teman Bisa Lihat Dengan Kecamatanya Yang Keren Sudah Masuk Juga Ke Besiktas Dan Ini Dia Oke Alex Teksera Sudah Juga Masuk Ke Besiktas Nah Oke Teman-teman Kita Akan Cek Lagi Disini Dennis Lispur Sudah Fatih Karangmuru Venerbache Venerbache Juga Teman-teman Bisa Lihat Ini Squad Dari Venerbache Galatasaray Oke Ini Klub Dari Galatasaray Gaziantep Gazerby Gostepe Hattespur Istanbul Dan Ini Kasimpasa Kayserispur Konyaspur Rai Spur Siva Spur Trap Spur Spur Dan Yen Malatai Spur Oke Teman-teman Disini Bayer Bundesliga Kita Lihat Ini Squad Dari Borussia Dortmund Ya Borussia Dortmund Tidak Ada Transfer Paling Transfer Yang Seperti Yang Sama Seperti Yang Kemarin Teman-teman Ini Paling Pong Racik Aja Yang Baru Disini Karena Transfer Yang Kemarin Sudah Saya Nampakkan Di Part Sebelumnya Nah Ini Bayer Ferguson Disini Sudah Ya Masuk Ya Oke Ini Frankfurt Ini Ben Munchen Ini Grotter Foot Leipzig Union Berlin Coin Borussia Dortmund Borussia M Lackbach Belville Augsburg Hertha Freiburg Bochum Venheim Stuttgart Wolfsburg Dan Mainz Oke Dan Satu lagi Teman-teman Disini Sudah Ada Liga BRI Liga BRI Sudah Kita Ganti Logo Shopee Sekarang BRI Liga 1 Dan Ini Squad Dari Klub Klub Liga BRI 1 Liga 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 Terima kasih telah menonton Nah itu tadi teman-teman buat teman-teman yang sudah melihat beberapa transfer-transfer terbaru dari PES 2021 PS4 kali ini dan kali ini kita akan langsung masuk ke tutorial importnya jadi buat teman-teman silakan duduk santai dan duduk tenang supaya teman-teman bisa import dengan baik ya teman-teman oke teman-teman langsung masuk menu import ya di seperti yang terlihat di layar ini Nah dan disini teman-teman pilih delete image ya teman-teman nah ini teman-teman pilih delete image ini teman-teman harus hapus semua nih semua LS team emblem competition emblem manager foto stadium image dan sponsor image ini teman-teman hapus semuanya Nah seperti ini teman-teman delete aja ya delete baru teman-teman klik oke ini teman-teman delete semua ini karena sudah saya delete semua jadi sudah saya install Nah ini teman-teman seperti ini dan teman-teman nanti setelah teman-teman delete tapi sebelumnya teman-teman harus sudah hapus edit data seperti ini ya teman-teman Nah hapus edit data di PS4 teman-teman dan setelah itu baru kalian delete image seperti ini ya teman-teman nah baru kalian masuk ke menu import ya teman-teman Nah untuk importnya teman-teman teman-teman bisa langsung lihat video ini sampai selesai ya nanti disini teman-teman ikuti secara detail nonton sambil praktek juga bisa Jadi teman-teman tidak mungkin salah ya oke teman-teman langsung aja teman-teman lihat tutorial importnya Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Oke teman-teman Sampai jumpa lagi di next video See ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton